Terus pembentukan enak-enakan di bagian pintu, nah itu kita mengukur yang asli, biar tepat, biar tidak terlalu kecil, terlalu besar, sampai menutup. Terus diukur ke sini, ukurannya biar tidak melenceng. Karena mobil ini dibikin seperti orsinilnya, tidak keluar dari karakter orsinilnya, ini pintunya pinjem ini, hanya untuk pengukuran ruang pintu, pintunya pun hanya itu, pinjem, sementara pintunya ini ada sendiri, cuman jemputnya tebal, ini pinjem, ini bukan pintunya yang saya pakai, hanya pinjem sekedar untuk buat ukuran. Punyanya itu, yang remek itu, saya bikin seperti ini mas, ini mas, proses kemantiannya, seperti ini, karena keroposnya terlalu banyak, bagian bawah itu tambalannya terlalu banyak, makanya saya bikinkan lagi yang baru. Ini mas, yang lama mas, ini bagian dalamnya ini, ini remek ini, bagian bawah remek, makanya saya bikinkan ini, ini remek ini. Karena saya itu, kalau seperti ini tidak aneh, karena dempulnya tebar nanti malah, jadi saya bikinkan lagi ini, kurang simetris ini, pakai ukuran yang asli. Ini daunnya, ini daun pintunya ini, ini tambalan-tambalan ini, kurang simetris, kurang bagus, nanti malah neternya banyak ini, terus dempulnya banyak, habis banyak, makanya saya bikinkan lagi. Mas, saya potong sekian, sebetulnya saya bisa, buat semuanya ini bisa, memang, ya ini kan bisa dipakai nih, sambung, sambungnya pakai last mix nanti, biar gak mulat. Sima ya baik-baik ya, ini ukurannya mas pakai ini saya, biar, apa itu, kembali ke ukurannya yang asli, gak nipu, ini, tuh, jadi saya pakai ini nanti, jadi nanti, saya garis itu, nanti yang garis ini, bagian garis ini, saya banding nanti, dengan bed ruler. Kalau seperti ini, gak usah pakai, dia meramer, pentung kiri, pentung kanan, pentung sini, pentung sana, hancur semua, mulat semua, hancur, simak ya.